Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah untuk Jumat 29 Juli 2022. BMKG juga memberikan peta seberan gambaran potensi gelombang tinggi untuk beberapa perairan di Indonesia. Dilansir dari BMKG berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Ada pun BMKG menyebutkan bibit siklon tropis 95S terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Sumatra yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Samudera Hindia Barat Daya Pengkulu Lampung serta menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di Samudera Hindia Barat Daya Banten. Sirkulasi siklonik terpantau di Sulawesi bagian tengah yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Sulawesi bagian tengah dan dari Korontalo hingga Sulawesi tengah. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang di Aceh, dari Sumatera Utara hingga Selat Malaka, dari Bangka Belitung hingga Kepulauan Rio, di Kalimantan bagian selatan, di Sulawesi bagian utara, di Maluku Utara, di Papua Barat, dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!